Warga Sleman daerah istimewa Yogyakarta mendapati anggota tubuh manusia berupa tangan dan kaki di bawah kolong jembatan. Polisi kini menyelidiki kasus dugaan mutilasi itu karena identitas korban belum diketahui. Masyarakat Kapanewon Turi Sleman Yogyakarta mendekat ke jembatan bedok lantaran didapati bagian tubuh manusia. Bagian tubuh itu terlihat oleh seorang warga yang memancing ikan di aliran sungai jembatan bedok pada Rabu Malam. Mendapat laporan petugas gabungan datang ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan membawa bagian tangan dan kaki yang ditemukan di lokasi tersebut. Kuat dugaan bagian tubuh itu merupakan korban mutilasi. Polisi masih menyelidiki identitas korban termasuk jenis kelaminnya. Waktu pertama oleh saksi, dilihat oleh saksi pada saat itu memancing melihat sesuatu benda kemudian pada saat memancing kemudian pada saat curiga dikatir bahwa ditemukan potongan tubuh manusia. Satu kantong berisi potongan tubuh dibawa ke rumah sakit Bayangkara Sleman untuk diperiksa. Polisi terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan mutilasi ini. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, daerah Isimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!